Halo Sobat Misterius, kali ini saya akan membahas mengenai Kabalah. Siapakah kaum kabalis? Apa ajarannya? Dan dari mana ajaran ini? Ini menjadi penting, karena dari sinilah kita dapat mengetahui akar sejarah yang melatar pelakangi terbentuknya organisasi Illuminati dan ordo-ordo lain. Simak video saya ya! Kabalah adalah kepercayaan Yahudi yang amat rahasia, disampaikan pada anggotanya dari mulut ke mulut. Ajarannya berupa ilmu sihir dan ritual pemujaan setan yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun. Secara harfiah, kabalah bermakna tradisi lisan. Kata kabalah diambil dari bahasa Ibrani yaitu kibil, yang bermakna menerima atau tradisi warisan. Dengan demikian, ajaran kabalah mempunyai arti menerima dokrin ilmu sihir atau oklutisme yang hanya diketahui oleh segelitir orang. Dalam Wikipedia, kabalah ialah suatu karya dasar dalam sastra Yahudi berpikiran mistik. Ajaran kabalah berakar pada ajaran Mesir kuno, Mesopotamia, Babylonia, dan sekitarnya. Dalam Encyclopedia Yahudi, kabalah mengajarkan hubungan antara manusia dan Tuhan adalah bersifat erotis, yaitu agama yang identik dengan cinta, kesenangan sensual, dan terutama ketidaksadaran. Kabalah mempelajari makna dan arti tersembunyi di dalam kitab Taurat dan naskah kuno judaisme. Para kabalis atau orang yang menguasai mistisme kabalah adalah kelompok mistis Yahudi yang mempelajari naskah kuno judaisme dan tafsir kitab Taurat. Kabalah sesungguhnya memiliki akar yang merujuk sampai pada ilmu sihir kuno zaman Firaun. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran, Firaun adalah musuh Nabi Musa AS. Ia adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa AS menunjukkan mukzizat dalam pandangan Firaun berupa sihir. Sihir menjadi salah satu alat kekuasaan bagi masyarakat musuh kuno. Karena banyak karya-karya tulis lain dari zaman Firaun yang mengajarkan ilmu sihir. Dan naskah sihir itulah dipelajari oleh para kabalis di kemudian hari. Organisasi ini punya syarat penyembahan terhadap berhala sampai iblis Lucifer. Berhala-berhala ini dan ajarannya telah ada jauh sebelum kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS membawa ajaran Tuhan yang benar, serta berupaya menghancurkan tradisi satanisme penyembah dewa-dewi di zaman musir kuno dan menumpas ajaran kaballah. Di zaman modern sekarang ini, para kabalis tetap memuja setan. Dari pemujaan itu, mereka mengharapkan ketenaran, hatta melimpah, kekuasaan dan kesaktian. Banyak yang percaya bahwa kabal adalah induk dari segala ilmu sihir yang ada di dunia hingga hari ini. Namun, mempelajari ilmu ini tidaklah mudah, hanya sebagian orang yang dapat memuasainya. Dan kaum kabalis ini bersembunyi dan membentuk suatu organisasi tersembunyi. Bagaimana Sobat Misterius? Jangan lupa like dan subscribe ya. Next, video saya berikutnya akan membahas tentang kar organisasi dari kaballah. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Insya Allah, saya akan membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih.